Intro Allah SWT berfirman Ya ayyuhalladina'a menukuti ba'alaikumussiyam Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Kalau kita perhatikan Satu lebar sebelum ayat ini Kita dapat juga firman Allah SWT yang diawali dengan redaksi yang sama Ya ayyuhalladina'amanu kutiba'alaikum Bedanya pada ayat 183 ini Kutiba'alaikumussiyam Jadi ya ayyuhalladina'amanu kutiba'alaikumussiyam Tapi satu lembar sebelumnya Ya ayyuhalladina'amanu kutiba'alaikumulkisosu filqatlah Apa pesan yang kita dapatkan? Kalau syariat puasa kita terima Maka syariat kisos pun kita terima Jadi kedua-duanya sama-sama syariat Yang harus kita terima Sebab hadir dengan redaksi yang sama Ya ayyuhalladina'amanu kutiba'alaikum Kemudian kalau kita lanjutkan ayatnya Ya ayyuhalladina'amanu kutiba'alaikumussiyam Kama kutiba'ala'alladina'amin qablikum La'allakum tattakun Kama kutiba'ala'alladina'amin qablikum Di sini dengan tegas menyebutkan bahwa puasa ini pernah diwajibkan pada umat terdahulu Tentu ini memberikan pelajaran penting Membangun kesadaran sejarah Bahwa puasa ini bukan syariat yang baru Tapi syariat yang pernah ada pada umat-umat sebelum kita Dan kalau kita bicara sejarah Banyak hal yang perlu kita gali Membangun kesadaran sejarah Sampai pada pembahasan tentang syariat seperti puasa ini Juga Allah masih hubungkan dengan sejarah masa silam Dan ini memotivasi kita Yang mengerjakan ibadah puasa supaya tidak merasa berat Kalau ada yang merasa berat dengan puasa Umat terdahulu pernah puasa juga Bahkan idealnya Kalau kita sudah pernah belajar dari umat terdahulu Mungkin mereka mendapatkan syariat yang sama Harusnya kita mengambil pelajaran Kita bisa melakukan lebih baik dari yang mereka lakukan Karena kita sudah punya pengalaman Orang terdahulu seperti ini Lalu kita seperti apa Kemudian ditutup dengan La'allakum tattaqun Ini artinya Bahwa puasa yang kita kerjakan Diharapkan menjadi tangga-tangga Untuk mewujudkan ketakuan Dan la'allakum tattaqun Menunjukkan kepada kita bahwa proses ini bisa Dan sangat memungkinkan La'allak dalam bahasa Arab Termasuk Kata yang digunakan untuk tarodji Kita berharap dan itu bisa diwujudkan Jadi bukan kita berangan-angan Beda dengan tamani Kita berharap sesuatu tapi sulit untuk diwujudkan Tapi kalau tarodji Artinya betul-betul bisa diwujudkan Puasa yang kita kerjakan Menjadi bagian dari tangga-tangga mewujudkan ketakuan Oleh karena itu kualitas puasa kita Harus kita tingkatkan Kalau kemarin puasanya hanya cukup Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri Kali ini Puasa kita kita naikkan levelnya Puasanya bukan cuma tidak makan Tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri Tapi juga kita puasakan mulut kita Dari membicarakan yang tidak boleh dibicarakan Puasakan mata kita Ghadul basur Dari melihat yang tidak boleh dilihat Kita puasakan telinga kita Tidak mendengar yang tidak boleh didengar Kemudian organ tubuh juga Kita hindari agar jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama Sehingga organ tubuh kita juga puasa Demikian Alasan yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita petik Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Wallahu'a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-